Intro Di awal kisah kita akan diperlihatkan seorang gadis bernama Nan yang sedang berlari ketakutan ke kamar ibunya. Di sana ia malah dikejutkan dengan kondisi sang ibu yang mengenaskan. Mendengar suara teriakan dari sang adik, ia segera berlari ke kamar adiknya berniat menyelamatkannya. Akan tetapi ia mendapati adiknya dengan kondisi yang sama seperti sang ibu. Di saat bersamaan telpon berdering, Danai seorang wartawan yang juga temenan memintanya untuk segera keluar dari rumah tersebut karena pelaku dari samtep itu adalah kakak iparnya sendiri. Namun tiba-tiba si kakak ipar tepat berada di belakangnya dan langsung memukul Nan hingga pingsan. Setelah itu ia membersihkan diri, membuat kopi, lalu menghampiri adik iparnya yang sudah terikat. Nan lantas bertanya kenapa kakak iparnya tega melakukan semua itu pada keluarganya. Apa salah mereka? Bum tak menjawab dan hanya meminta Nan untuk segera menandatangnya di surat wasiat pemindahan properti dan harta warisan lainnya atas nama dirinya. Jelas aja Nan menolaknya dan meminta kejelasan apa alasan ia menyantet keluarganya. Ia berkata bahwa sebenarnya semua itu terjadi bukan kesalahan Nan, ibunya, atau saudara-saudaranya. Melainkan ayah kandung Nan. Bum pun menceritakan awal mula perkenalan dirinya dengan ayah Nan. Scene berpindah ke masa lalu di mana Bum dulunya adalah seorang gadis baik-baik yang masih polos. Waktu itu tambah sengaja ayah Nan bernama Pratan dan tiga teman lainnya melihat Bum di tempat latihan menembak. Dengan wajah cantiknya, ayah Nan meminta Bum bekerja padanya. Atas bujukan sahabatnya, Bum yang lagi butuh uang terpaksa menyetujuinya. Yang ternyata ia diminta untuk melayani Pratan. Jika Bum menolak, maka ia akan kehilangan pekerjaannya. Selama dua bulan, Bum terus melayani Pratan tanpa sepengetahuan istrinya. Sampai akhirnya, Bum positif hamil. Mendengar hal tersebut, Pratan terlihat cemas. Ia sampai meragukan kalau anak yang dikandung Bum bisa saja bukan anaknya. Bum terkejut mendengar pernyataan tersebut. Karena selama ini, ia hanya berhubungan intim dengan Pratan. Tak ingin ketahuan keluarga besarnya, Pratan meminta Bum menggugurkan kandungannya. Dan sebagai gantinya, ia akan memberikan uang berapapun yang Bum inginkan. Bum lantas meminta 1 juta baht atau setara dengan 414 juta rupiah. Tanpa ragu, Pratan langsung menandatangani cek 1 juta baht. Awalnya, Bum berpikir ia akan terlepas dari Pratan. Akan tetapi, Pratan kembali merayunya dan berkata tak akan meninggalkannya. Malam itu, Bum kembali melayani Pratan. Akan tetapi, ia merasa aneh melihat 3 sahabat Pratan juga berada di tempat itu. Yang ternyata, Bum harus melayani 3 sahabatnya sebagai pengganti 1 juta baht yang ia berikan. Dengan kata lain, Pratan telah menjual Bum kepada 3 sahabatnya. Dan yang lebih parah lagi, Pratan juga merekam aksi bijaknya tersebut dan akan menjualnya ke situs rahasia. 3 pria tersebut berhasil menangkapnya dan memperkausnya di depan Pratan. Setelah kejadian itu, Bum mulai menyimpan dendam kepada Pratan dan akan membalas dendam kepada seluruh keluarganya tanpa terkecuali. Tanpa ragu, ia mendatangi Pratan yang sedang merayakan ulang tahun putri busunya di sebuah restoran. Ia meminta uang atas apa yang telah Pratan dan kawan-kawan lakukan padanya. Meskipun keluarganya mengetahui kelakuan ayah mereka, tapi anak tertuanya meminta sang ayah untuk menyelesaikan urusannya. Dengan penuh amarah, Pratan menyeret Bum keluar restoran dan menamparnya berkali-kali lalu memberikan uang untuk terakhir kalinya. Ia berkata untuk tidak mendekati keluarganya lagi. Bum pulang dan segera memeriksakan kondisi kehamilannya. Dokter berkata, janin dalam kandungannya akan terlahir cacat seolah nasib buruk terus mengikutinya. Namun, Bum bertekad untuk tetap menjaga anak dalam kandungannya. Singkat cerita 6 bulan pun berlalu. Selama 6 bulan, berita kematian 3 sahabat Pratan yang telah memperkaus Bum menggegerkan Thailand. Para pengusaha tersebut mati bunuh diri dan belum diketahui penyebab mereka mengakhiri hidupnya. Hanya saja banyak ditemukan paku yang keluar dari tubuh para korban. Seorang wartawan bernama Danai curiga bahwa itu adalah kiriman santet yang sengaja ditujukan kepada mereka. Ia pun mulai menyelidiki kasus kematian yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Sin berpindah ke Pratan yang berada di vila tepi pantai. Ketika sedang berhubungan dengan simpanan barunya, tiba-tiba paku keluar dari kepala Pratan yang membuatnya tewas di tempat. Sementara itu di kediaman Pratan, sosok gaib mulai meneror istri dan anak-anaknya. Dalam waktu satu malam, seluruh keluarganya tewas terkena santet akibat ulah dari ayah mereka. Namun berita yang beredar di televisi mengatakan bahwa istri Pratan meninggal karena terkena serangan jantung. Anak keduanya mabuk sehingga menembak adik dan pacarnya sendiri lalu bunuh diri. Terlihat Bum yang sedang berada di rumah Dukun tersenyum puas melihat berita tersebut. Si Dukun meminta Bum untuk menyumbangkan peti mati ke kuil sesuai jumlah korban agar ia terlepas dari gangguan roh jahat korban. Bum bergegas ke kuil menyelesaikan perintah mbak Dukun. Setelah itu ia berencana pulang ke rumah. Ketika hendak menyeberang jalan, Bum dikagetkan dengan penampakan keluarga Pratan dalam mobil ambulansi yang melintas di depannya. Dan Bum tertabrak mobil. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi. Sementara itu di media sedang tersiar berita tentang aset Pratan. Dimana pengadilan memutuskan untuk memberikan semua harta warisan Pratan kepada mantan istrinya Kamala, yaitu ibu kandung Nan. Kamala berkata anak-anaknya berhak atas warisan tersebut karena Pratan adalah ayah biologis mereka. Malam sebelum kepindahan mereka ke rumah baru, Nan dan kakaknya merayakannya di sebuah klub malam. Dan disinilah awal mula Bum bertemu kakak Nan bernama Ruj. Yang mana semua itu telah direncanakan oleh Bum. Ia segera menjalankan aksinya dengan sengaja menyentuh lengan Ruj yang seketika itu langsung jatuh cinta padanya. Singkat cerita, anak-anak Pratan dan mantan istrinya kini pindah ke rumah baru mereka. Semua terlihat senang karena akhirnya bisa memiliki rumah mewah yang belum pernah mereka dapatkan dari mendiang sang ayah yang seharusnya menjadi hak mereka. Dua pekerja nampak ketakutan berada di rumah itu karena mereka mengetahui tragedi dan letak mait keluarga Pratan yang meninggal secara tragis di rumah tersebut. Meskipun begitu Nan tak peduli dan tak takut mendengar rumor tentang keluarga ayahnya. Dan benar saja ketika Nan masuk ke kamar nampak sosok anak kecil tepat di sampingnya namun Nan tak menyadarinya. Keesokan hari Nan masuk kerja seperti biasanya. Sahabatnya berkata bahwa wajah Nan terlihat pucat. Dengan santai Nan menjawab mungkin aku terkena sihir. Sahabatnya kaget dan memerahin Nan untuk tidak menjadikan itu sebagai cendaan. Karena tahu Nan telah pindah ke rumah barunya, sahabatnya mengajak Nan ke kuil meminta berkat pada gurunya. Awalnya Nan menolak, tapi karena malas bertemu atasannya ia pun setuju. Sesampainya di sana, sang guru meminta biodata dan foto orang yang akan diberkati. Yang tanpa sepengetahuanan itu adalah Nan sendiri. Sang guru segera memulai ritualnya. Ia berkata bahwa Nan telah meninggal. Ia akan terlahir kembali dan terbebas dari karma buruk. Setelah itu mereka meletakkan susajin tersebut di kuil terdekat. Baru saja beranjak dari tempat itu, seorang pengemis tiba-tiba muncul memakan susajin mereka. Sahabatnya terkejut. Ia berkata bahwa pengemis itu akan mendapat kesialan. Dan benar saja malam itu berita tentang pengemis tersebut menjadi viral. Dengan kata lain, pengemis itu akan mendapat kutukan yang sama seperti Nan. Sementara itu di sebuah mal, terlihat Ruth sedang membeli cincin untuk kekasihnya. Ia berniat menikahi wanita pujaannya yang ternyata wanita itu adalah Boom simpanan mendiang ayahnya sendiri. Boom dengan penuh rasa haru dan bahagia menerima lamaran Ruth. Sin berpindah ke kediaman Danai. Atasannya terus melagi soal berita terbaru darinya. Namun Danai tetap menyarankan atasannya untuk menerbitkan berita kematian keluarga Pratan dan teman-temannya yang menjadi korban santet. Akan tetapi atasannya menolak dan memarahinya karena menganggap berita tersebut tak masuk akal. Ia menginginkan berita terbaru dan nyata. Danai yang kesal langsung meletup teleponnya dan tetap melanjutkan penyelidikannya terhadap keluarga Pratan. Tanpa sengaja ia menemukan informasi anak Pratan dari mantan istrinya di internet yaitu Nan. Keesokan harinya Danai bertemu Nan yang sedang berbelanja untuk persiapan pernikahan kakaknya Ruth dan Boom. Singkat cerita hari pernikahan pun tiba. Neng adik Nan melihat sosok bayangan anak kecil di lantai dua. Ia segera mencari anak tersebut tapi tak menemukannya. Di ruang ganti semua keluarga berkumpul dan terlihat sangat bahagia menyambut kehadiran kakak ipar mereka. Setelah hari pernikahan kakaknya, Nan mendapatkan kiriman email dari orang tak dikenal yang memperingatkannya tentang bahaya ilmu hitam. Yang kemungkinan itu adalah Danai. Ia memberitahukan hal tersebut pada sahabatnya. Ketika Neng muncul dari kolam renang dan melihat sesuatu yang ada di wajah adiknya tersebut, Neng pun bergegas ke kamar mandi. Ketika Neng sedang keramas, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Yang tanpa ia sadari, Boom tepat berada di bilik sebelah. Saat Neng keluar, Boom segera mengambil rambut Neng yang tersangkut lalu membawanya ke dukun dan kembali ke rumah. Si dukun langsung menjalankan aksinya menyantit Neng. Malam itu, Neng pulang dari kolam malam bersama pacarnya dan melakukan adegan mantap-mantap. Namun anehnya ketika terbangun, ia kaget melihat wanita di sebelahnya adalah Boom kakak iparnya. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan banyak belatung. Keluarga segera melarikannya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Neng hanya terkena mah saja. Tapi apa yang dirasakan Neng tak seperti penyakit mah biasanya. Terus juga membenarkan hal tersebut. Malam itu, Nan bertugas menjaga adiknya di rumah sakit. Ia curhat kepada kakaknya bahwa beberapa hari ini ia sering melihat hal-hal aneh. Dan tiba-tiba lampu berkedip. Nan keluar kamar berniat melaporkan lampu di kamar adiknya. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kamar Neng. Nan langsung kembali ke kamar adiknya. Namun anehnya di depan pintu terlihat cairan yang mencijikan. Ketika Nan membuka pintu, tiba-tiba terlihat ratusan belut menggerogoti tubuh Neng hingga membuatnya tewas saat itu dia. Kemudian dan kejadian yang menimpa adiknya membuat Nan depresi dan harus dirawat di RASJ selama beberapa bulan. Singkat cerita, tiga bulan pun berlalu. Kini Nan kembali berkumpul bersama keluarga menaburkan abu sang adik Neng. Dana yang mengetahui kasus kematian Neng tanpa ragu mendekati Nan. Ia berkata bahwa kematian Neng sangat tidak wajar alias disantet. Seluruh keluarganya kini sedang dalam bahaya. Dan jika Nan membutuhkan bantuan segera menghubunginya sembari berlalu dari hadapan Nan. Demi keselamatan keluarga dan tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Nan memutuskan mendatangi kediaman Danai. Disinilah Danai memperlihatkan semua data-data yang berhubungan dengan kematian keluarganya. Awalnya Nan ragu bagaimana mungkin kematian ayahnya berhubungan dengan adiknya Neng. Danai berkata mereka berdua sama-sama mati karena ilmu hitam. Yang membuatnya akhirnya yakin. Lalu kenapa Danai begitu yakin dengan adanya ilmu hitam? Yang ternyata Danai pernah mengalaminya. Dimana waktu itu dokter mengatakan ada pisau di dalam perutnya. Namun setelah dioperasi dokter tak menemukan apa-apa. Meskipun semua itu terlihat omok kosong, tapi faktanya semua itu benar-benar terjadi. Mau tak mau kita harus percaya bahwa sihir itu benar-benar ada. Ia kembali meyakinkan Nan bahwa musuh yang sedang mereka hadapi saat ini adalah orang yang sama yang telah membunuh keluarga ayah dan ibu tirinya. Mendengar itu asmanan tiba-tiba kampung. Sin beralih ke Ruts dan Bum yang berada di hotel. Ketika Bum mandi, Ruts yang berniat membantu istrinya berkemas tanpa sengaja menemukan bungkusan putih dalam koper Bum. Ia membuka bungkusan tersebut yang berisi dua patung kayu terikat benang putih. Bum kaget melihat suaminya menemukan jimat miliknya. Sambil menangis, ia berkata bahwa ia terpaksa membeli jimat itu agar Ruts tidak meninggalkannya dan bisa selamanya bersama Ruts. Mendengar itu Ruts malah tertawa dan berkata tanpa jimat tersebut, ia akan selalu mencintai Bum. Ketika Ruts mengambil tisu, tanpa sengaja ia melihat sosok anak kecil menari di belakang Bum. Namun ketika ia berbalik, sosok itu telah menghilang. Malam itu Bum kembali memberikan ramuan sihirnya pada Ruts. Lalu mengantaranya bertemu teman-teman Ruts. Sebelum turun dari mobil, Ruts kembali mengajak istrinya agar mau bergabung dengan teman-temannya. Namun Bum menolaknya. Bum di mobil terlihat menyesal telah memberi makanan ramuan guna-gunanya pada suaminya yang sangat ia cintai. Singkat cerita, Nan dan Danai membawa keluarganan ke kuil untuk menjalankan ritual agar terhindar dari karma buruk yang diwakili oleh Ruts. Di saat bersamaan, Simba Dukun juga sedang melakukan santet kepada Ruts, di mana ia memasukkan banyak silet ke mulut mayat. Terdapat puluhan silet dari muntahan Ruts yang membuatnya tewas di tempat. Kematian Ruts membuat keluarganan sangat terpukul. Kang Krem masih memperlihatkan banyak silet pada sisa pembakaran mayat Ruts. Nan benar-benar prustasi mengetahui fakta tersebut. Ia tak tahu siapa korban selanjutnya. Apakah dirinya, ibunya, atau adik bungsunya Bon. Ia sudah tak sanggup lagi mengharapi semua itu, Danai hanya bisa menenangkannya. Beberapa hari setelah meninggalnya Ruts, Dukun kembali melanjutkan aksinya dengan membakar foto dan rambut Kamala. Terlihat Kamala yang masih terpukul dengan kepergian kedua putranya. Nan meminta ibunya untuk segera beristirahat ketika ia akan kembali ke kamarnya. Tanpa sengaja ia mendengar Bon berbicara sendiri di kamarnya. Nan terkejut melihat sosok anak kecil berambut pirang duduk di depan bom. Nan bertanya sosok bocil tersebut. Bon berkata kalau itu adalah temannya yang selalu mengajarinya menggambar. Di waktu bersamaan, Kamala mulai diteror makhluk-makhluk tak kasat mata yang membuat kondisinya semakin parah seperti ODGJ. Mereka terpaksa mengikat Kamala agar tak lari keluar meskipun sebenarnya Nan tak tega melihatnya. Tak lama kemudian Danai datang membawa Bitsu untuk mengusirho jahat dari rumah itu. Setelah itu, mereka mengantar Bitsu sampai ke mobilnya. Di sini Bitsu berkata bahwa ada sosok anak kecil tepat di belakang mereka. Tapi mereka tak perlu khawatir karena sosok tersebut hanya ingin bermain. Danai mulai menanyakan bagaimana hubungan Boom dengan keluarga Nan. Nan berkata hubungan mereka sangatlah baik. Ia sangat dekat dengan ibu. Dan sekarang Boom sedang hamil. Tapi entah kenapa, Danai meragukannya. Ia sangat yakin pelaku santai tersebut adalah orang terdekat mereka. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki identitas dan mulai mengikuti kegiatan Boom. Sesampainya di rumah Danai segera menghubungi rumah sakit dan menanyakan informasi tentang Boom. Dari sinilah ia mulai mendapat titik terang. Sementara itu Boom yang berada di rumah Mbah Dukon memberikan foto dan data diri Danai kepada Mbah Dukon untuk dijadikan target selanjutnya. Karena Danai telah berani ikut campur. Ketika Danai sedang mandi, tiba-tiba kaca pintunya pecah. Ia segera keluar dan tanpa sengaja menginjak pecahan kaca yang berserakan di lantai. Ia menerima telepon dari rumah sakit bahwa Boom tidak sedang mengandung. Karena sejak keguguran, ia di ponis tak bisa memiliki anak lagi. Danai yang masih shock mendengar kabar itu tiba-tiba merasa kesakitan yang luar biasa. Pecahan kaca yang menancap di telapak kakinya tiba-tiba bergerak naik ke atas. Danai langsung menyayat pahanya berniat mengeluarkan pecahan tersebut. Akan tetapi benda itu terus bergerak hingga ke perutnya. Untung saja Danai berhasil mengeluarkan pecahan itu. Sin kembali ke masa lalu ketika Boom mengalami keguguran. Di mana mayat anaknya sendiri tak dikermasi, malah dijadikan tumbal ritual untuk balas dendam kepada keluarga peratan. Kembali ke Nan yang sedang tertidur. Hantu anak kecil itu membangunkannya dan menuntunnya ke sebuah box yang berada di rak buku. Saat ia membuka box tersebut. Ia terkejut melihat mayat janin dan surat kematian anak hasil hubungan Boom bersama ayahnya. Ia segera berlari ke kamar ibunya dan inilah scene yang kita lihat di awal film tadi. Setelah mendengar semua cerita Boom. Nan bertanya apakah Boom benar-benar mencintai kakaknya. Terlihat jelas bahwa Boom sangat mencintai Roach. Namun ia terpaksa membunuhnya karena Roach mulai mencurigainya. Ia terus melakukan penyiksaan terhadap Nan. Tak ingin Nan mati dengan mudah, ia segera mengobati luka Nan agar Nan bisa merasakan penderitaan yang pernah dilakukan ayanan padanya. Setelah itu ia membawa Nan ke kamar ibunya. Ia memaksa Nan untuk segera menandatangani surat wasiatnya. Namun tiba-tiba asmanan kambuh. Ketika Boom selesai memberikan obat padanya, Ia langsung menendang Boom hingga terjatuh tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Danai datang. Nan memintanya untuk segera menyelamatkan ibunya. Sementara ia akan menyelamatkan adiknya Bon. Setelah mengantar ibu dan adik Nan ke rumah sakit, Danai kembali ke rumah berniat mengikat Boom. Sayangnya Boom telah menghilang. Yang ternyata Boom menelpon Bah Dukun. Ia berkata bahwa wartawan itu masih hidup. Bah Dukun segera melakukan ritual untuk menghabisi Danai. Sin berpindah ke rumah sakit di mana Nan tak menemukan Bon di kamarnya. Nan bergegas mencari adiknya, Yang ternyata hantu anak kecil telah membawanya ke atas gedung yang terbengkalai. Nan dihadang oleh Boom dan ibunya yang sudah kerasukan dan diperintahkan membunuh Nan. Ibunya yang kembali tersadar langsung mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya. Dan tewas. Nan hanya bisa menangis meratapi kematian ibunya. Sambil terus berusaha mencari adiknya yang terus berjalan ke ujung gedung. Nan terus memohon pada Boom agar membiarkan ia dan adiknya hidup. Dan meminta maaf atas semua perbuatan ayahnya. Namun Boom yang sudah tergoda dengan harta warisan keluarga peratan. Hanya menginginkan kematian Nan dan adiknya. Agar ia bisa menguasai semua aset mereka. Ketika Boom menyerangnya, Nan langsung mendorong Boom hingga terjatuh. Boom meminta belas kasihan pada Nan agar menariknya. Nan yang masih punya belas kasihan berusaha menarik tangan Boom. Akan tetapi hantu anak Boom meminta ibunya untuk mengikhlaskan semuanya. Boom pun melepaskan tangannya dan... Hantu tersebut terus membebaskan Bon dari pengaruhnya sehingga Nan berhasil menyelamatkan Bon. Di tempat lain, Nan yang mendatangi rumah Mbah Dukun yang sedang menyantit dirinya. Dan yang berhasil membunuh Dukun tersebut. Akan tetapi ia tak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri karena boneka santit yang ditunjukkan padanya ikut terbakar. Di akhir film, Nan yang berada di kediaman dan yang melanjutkan rekaman kasus kematian keluarganya yang diberi judul Art of Devil. Ia berkata, awalnya ia tak pernah percaya dengan ilmu hitam sampai semua itu menimpa keluarganya. Semua kisah yang ditulis Dene adalah kisah nyata dan bukan tahayul. Karena ia adalah korban segaligus saksi dari kekejaman santit yang dialami keluarganya. Dan, tamat.